Menang uji coba lawan Bekasi Citi, persiapan makin serius, Persib Bandung cari tim Liga 1 untuk laga uji coba. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Ya sebelumnya, tim Maung Bandung baru saja menggelar laga uji coba melawan tim Liga 2, yakni FC Bekasi Citi. Pada 12 November 2022, hasilnya Persib sukses meraih kemenangan dengan skor akhir 3-0 dalam laga uji coba. Setelah kemenangan itu, pelatih Persib Bandung, Luis Mila, memberikan sinyal terkait laga uji coba melawan tim Liga 1. Sesudah melawan Bekasi Citi, Luis Mila menilai jika anak asuhnya membutuhkan lawan tanding lain yang sama-sama levelnya. Menurutnya, tim Liga 1 akan jadi lawan yang cocok untuk memantau kebugaran pemain. Tim Liga 1 diharapkan bisa menjadi lawan yang lebih setara untuk pemain Persib. Planning laga uji coba sudah direncanakan akan digelar tiap akhir pekan. Luis Mila mengatakan, Rencananya setiap Sabtu Minggu, kami akan memiliki agenda uji tanding. Mungkin bisa saja agenda selanjutnya, lawannya dari satu tim dari Liga 1, pungkas kata Luis Mila. Mantan pelatih tim nasi Indonesia ini menambahkan, jika laga uji coba akan dimanfaatkan untuk bahan evaluasi tim pelatih. Apalagi kompetisi Liga 1 2022-2023 kabarnya akan digelar meski sudah sebulan lebih masih belum ada kejelasan. Dia juga berharap agar kompetisi bisa segera ditentukan nasibnya demi persiapan tim. Luis Mila mengatakan kembali, Sementara ini kami masih menunggu informasi dari manajemen berkait kelanjutan kompetisi, tidak bisa membuat planning jauh. Jadi saya hanya punya ide untuk melanjutkan latihan setiap satu pekan ke depan, ujarnya. Oke guys mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Kira-kira dari klub Liga 1, klub manakah yang cocok untuk uji coba melawan Persib? Tulis di kolom komen saja ya guys, dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!